jumpa lagi lagi jumpa pecinta otomotif hari ini saya tayangkan pemasangan dan testimoni black core ultimate pada serena C26 tahun 2013 milik Pak Budi Surabaya yang aslinya orang Jogja ini pas pulang ke Jogja beliau langsung pasang ke rumah saya oke kita saksikan bersama jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti setiap uploadan saya pada semua merk mobil di Indonesia oke selamat menyaksikan oh biasanya kan pada hmm gitu kan ya ngiring sekarang mecut ini Pak hari ini kita pasang rekor ultimate pada serena C26 tahun berapa nih Pak Budi ya tahun 2013 pertama pemakaian 2014 pertama harus kita lepas dulu cover ini karena cover wiper karena tidak tempatnya sangat sempit di belakang sana mau tidak mau harus melepas itu melepas melepas tempat olimem melepas wiper dudukannya baru bisa secara longgar kita pasang untuk lekornya ini adalah mesin serena unik unik karena mesin Nissan itu luar biasa memasangnya di bagian belakang harus dikasih dudukan mau tidak mau harus dilepas supaya betul-betul fix bagus sudah dilepas baru longgar terlihat longgar PCV masuk ke intik di bagian dalam di bagian belakang sana nah itu nepel hitam ini ini mesin unik kalau Nissan itu betul-betul yang kita pakai adalah PCV dan kanister ini wapensin yang ini ini selenoid yang ini yang kita pakai yang dari PCV sini itu sebagai sumbernya nanti keluarannya masuk ke dua nepel nepel sana dan nepel yang ini dan nepel yang ini sebagai outputnya jadi dua input dua output kita pakai semua lekor diikatkan di bagian bawah sana nah itu dikasih dikasih dudukan nanti lekornya diikatkan diatasnya lekor kita siapkan dulu pakai dua klem nanti kita ikatkan di bagian belakang kita masukkan juga oli aditif ini fungsinya mengamankan mesin supaya lebih dingin dan lebih smooth lagi untuk metal-metalnya nanti kita lakukan tuning melalui poster ini kita masukkan dulu oli aditif pemasangan sudah selesai ini input ya input ini masuk ke satu dari PCV dari PCV gabung sama selenoid out masuk ke black core kemudian output black core output black core masuk ke dua intake yang bekas banister dan bekas PCV disini untuk black core diikatkan di bagian bawah bagian ujungnya dua selang buat ditarik ke atas ini output ini input ini input ini output ini yang input ini outputnya outputnya satu masuk ke XPCV dan X-Canister disini X-Canister dan X-PCV mau tidak mau memang tersembunyi nah untuk untuk tune up kita memakai poster ramp yang selangnya kita lepas ini kemudian kita ganti selang mesin sudah kita nyalakan pada 2000 RPM kita ganti gasnya yang ke tahun kemudian tune up kita lakukan dengan cara menginfuskan record tuning dengan speed tertentu ini adalah speed yang diperbolehkan air masuk record tuning ini membuat mesin jadi sempurna lagi performanya seperti mesin baru karena kerak-keraknya akan hilang secara bertahap kemudian kerak-kerak di clap terutama clapnya setelah bersih dia akan menempati posisinya sendiri sesuai kebutuhan mesin jadi ini luar biasa terjadi auto tuning auto setting ini langsung terproses keluar menuju ujung kenal pot kita lakukan pengegasan untuk pengeluaran kerak-kerak karbon dari ujung kenal pot terima kasih hai 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 yang dominan itu justru injektornya mesinnya hilang karena keredamnya di oli aditif sama kompresi sempurna Hai tuh perubahannya sedemikian ini getarannya juga hilang makin bersih makin apa istilahnya makin hilang getarannya berikutnya kita pasang lagi cover dari wiper kita lakukan test drive pada Serena C26 Pak Budi Surabaya yang sedang piknik ke Jogja Hai bagaimana reaksinya setelah terpasang black hole ultimate pada seri enam etik ini 2013 C26 hai 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 ngomong Pak penasaran ya wajan goyok kapal tenang teman-teman kita lakukan test drive pada Serena C26 Oh siang gendapak perahu ya Pak kampul-kampul nah itu kan 9,3 ya Pak, nanti nanti Pak, kalau sampai Surabok ya Pak, dengan potret ya Pak itu kan sudah terkam di dunia beda tuh Pak wskroso ya Pak ini kanan Pak disulap tuh Pak giliran mobilnya Pak Budi yang disulap ini dipasangi telok gosong telok gosong yang gede ini iya, kanceng ingin ini sebab belasan lagi gosong tiga senul iya, iya, iya karena kakek ngelem malah iya beda ya Pak gak ada jeda atau istilahnya atau Pak iya dengan gas langsung cus oh biasanya kan pada hmm gitu kan ngiring gitu iya ngiring sekarang mecut ini Pak ini ke kiri sedikit nanti sampai ring road muter depan Hartono Mall ini kiri iya, ini kiri biar agak ada bisa ngegas sedikit iya, kiri berai ini berai belum ini Pak ini mobil baru iya, itu 1000 cc turbo celaka Pak tenaganya gak ada Pak jadi turbo turbo-turbonnya 1000 cc tetap Pak oh, 1000 cc 1000 cc iya, tampilannya ya tampilannya ya iya 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 helih ano ini kan cvt ya iya, cvd nah, cvt 时间 lebih halus lagi Pak seribu pun dapat speed tinggi yang penting itu perasaan tenaganya itu sama Pak isap isap tekan sepuluh ya, Pak nah iya yang ini 10 x 110 iya iya , nah iya iya oh gitu iya, itu kan untuk average itu Oh biasanya enggak sampai itu 10-15 itu bukannya RPM bukan ini RPM Oh beda lagi ya beda-beda ini agak sepi kita masuk jalan cepat-cepat itu depan nggak usah kita ke jalan bawah sini kita kita muter dikit aja kita muter sini kanan ini kiri-kiri masuk kampung aja malas saya juga Pak semakin Pak Budi sudah merasakan Pak di cendil sedikit wis di jawil jundil kemarin dapat kata-kata dari dari klien oh itu malah efisiensi ya Pak ya itu tapi sebenarnya ini tuh ya sama dengan yang 9,3 Oh tapi yang final yang sudah akumulasi ya ini yang yang on time yang apa oh gitu RPM-nya ini RPM-nya ini RPM-nya kiri-kiri RPM-nya rendah terus Pak iya iya 1000 ini kalau pertama itu 1500 misalnya oh iya kalau langsung tak diemin bisa 750 ya Pak iya iya Pak karena kompresinya kan sudah sempurna Pak kalau dengan kompresinya belum sempurna belum imbang itu pasti ecu apa berpikir logis jangan sampai mati bensinnya tak borosi Pak nah kalau ini kan sudah cukup semua oh cukup ya wes kurangi 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 gitu Pak ecu tuh pinter Pak kayak otak manusia Pak doser ngerepoh meropoh 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 lanjakan manapun kan juga santai oh iya enggak perlu gasdur apa masih ada ketambahan kayak ketambahan LPG terus-terus kalau rumah di Jogja Masih Pak Masih di kalau kesudah mesti kesitu Hai 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 ini searah Hai dua arah motor naik-naik mobil udah bisa enggak pakai lega kan seneng bahwa dengan nyetir gini kan juga seneng membandingkan jauhnya ya kan nanti pulang Surabaya lagi tuh terus-terus saran saya Ibu bawa ke Pak Zen sekalian di sini Pak sembuh naik gula kecil Pak ini CC house bener-bener gula terus yang kekecil 100% sembuh tambah minum obat hari-hari sudah nggak minum obat saya masih Pak cuman jarang aja nyata ya Pak sip recommended recommended terima kasih Pak Budi kata persi dia kata persi kata persi yang